Halo sahabat kreatif, welcome back Saya ingin menggambar ilustrasi pemandangan 4 musim Saya mulai dari menggambar pemandangan musim gugur Kemudian musim dingin, musim semi, dan musim panas Saya mengasumsikan ini adalah gambar pemandangan 4 musim yang ada di belahan bumi utara Taukah teman-teman mengapa ada 4 musim di belahan bumi utara dan selatan? Semua itu disebabkan karena adanya gerak semu matahari Apabila ini adalah gambar ilustrasi belahan bumi utara dan saya mulai pada musim gugur Maka letak matahari adalah berada di garis ekuator dan bergerak menuju ke 23,5 derajat lintang selatan Jika di belahan bumi utara mengalami musim gugur Maka sebaliknya di belahan bumi selatan mengalami musim semi Ini berlangsung dari bulan September hingga memasuki bulan Desember Tepatnya mulai tanggal 22 September Kemudian nanti pada tanggal 22 Desember Matahari berada pada 23,5 derajat lintang selatan Sehingga belahan bumi utara mengalami musim dingin Dan belahan bumi selatan mengalami musim panas Dari 23,5 derajat lintang selatan matahari bergerak lagi menuju ekuator Sekitar tanggal 21 Maret Dan pada belahan bumi utara akan mengalami musim semi Dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur Selanjutnya pada sekitar tanggal 21 Juni Matahari akan bergerak lagi menuju 23,5 derajat lintang utara Dimana belahan bumi utara mengalami musim panas Dan sebaliknya belahan bumi selatan mengalami musim dingin Pergeseran tempat terbit matahari ini terus berlangsung sepanjang tahun Sehingga terjadi pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan Sedangkan di daerah Katulistiwa Tetap hanya ada dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan Ini dikarenakan daerah tropis atau daerah Katulistiwa Mendapatkan sinar matahari terus menerus sepanjang tahun Sedangkan gerak semua matahari ini membuat daerah di bagian bumi utara dan selatan Terkadang mendapatkan intensitas cahaya matahari yang banyak Dan kadang-kadang mendapat intensitas yang lebih sedikit Saat intensitas cahaya mataharinya lebih banyak Maka cuacanya akan menjadi lebih hangat Dan begitu pula sebaliknya Namun untuk daerah lingkaran arktik atau kutub utara Dan lingkaran antartik atau kutub selatan Tetap cahaya mataharinya lebih sedikit Sehingga di kedua kutub tersebut selalu ditutupi oleh es abadi Nah saya sudah mulai mewarnai nih teman-teman Untuk musim gugur warnanya cenderung golden brown Untuk daun-daunnya saya campur warna coklat, orange, ada kuning, juga ochre Kalau untuk pohon cemaranya Kita tetap memberi warna hijau Pada musim gugur ini waktunya panen teman-teman untuk persediaan makanan di musim dingin Jika di belahan bumi utara mengalami musim gugur Itu tandanya matahari bergerak dari ekuator menuju ke 23,5 derajat lintang selatan Nah di bagian lingkaran arktik tidak terlihat cahaya matahari Sehingga di sana selalu malam selama 6 bulan hingga musim semi Sementara itu di kutub selatan atau antartik Matahari terlihat tetapi hanya di garis horizon saja ya teman-teman Dan itu terus berlangsung selama 6 bulan Mulai musim semi sampai musim panas berakhir Jadi teman-teman di daerah kutub itu Siangnya selama 6 bulan dan malamnya pun selama 6 bulan Nah sekarang saya mewarnai pemandangan musim salju nih teman-teman Pohon cemaranya tetap berwarna hijau Sedangkan pohon-pohon yang lain tidak ada daunnya sama sekali Pada saat musim dingin durasi malam lebih panjang daripada siang hari Dan suhu di luar rumah bisa jadi lebih dingin daripada di dalam kulkas Sehingga lebih efektif untuk menyimpan frozen food daripada menyimpan di dalam kulkas Untuk pemandangan musim semi Suhu udara mulai menghangat Durasi malam memendek dan hampir sama dengan durasi siang Kemudian tunas-tunas mulai tumbuh dan bunga-bunga bermekaran Ini adalah waktunya orang-orang untuk pergi piknik Untuk membedakan gambar pemandangan musim semi dan musim panas Teman-teman bisa menggunakan warna daun dan rumput-rumput pada musim semi lebih muda Kemudian pada musim panas warna daun dan rumputannya dibuat lebih tua Sebenarnya gerak semua matahari ini bukan mataharinya yang bergerak Tetapi buminya yang bergerak pada saat berevolusi Bumi kita yang berotasi selama 24 jam sehari Yang berputar pada porosnya dengan kemiringan 60,5 derajat itu Dia juga berevolusi mengelilingi matahari selama setahun penuh Saat mengelilingi matahari itulah Kadang-kadang bumi mencondongkan bagian utarannya lebih dekat ke matahari Dan kadang-kadang mencondongkan bagian selatannya supaya lebih dekat dengan matahari Bagi kita yang tinggal di permukaan bumi Kita merasakan seolah-olah matahari yang bergeser dari katulistiwa menuju ke utara Lalu kembali ke katulistiwa lagi dan bergeser ke selatan Kembali ke katulistiwa lagi dan begitu terus seterusnya Kita harus bersyukur ya teman-teman karena ada pergantian musim Coba bayangkan bagaimana jika tidak ada pergantian musim Bagian yang terkena sinar matahari akan terus menerus kepanasan Dan bagian yang kekurangan cahaya matahari akan terus menerus kedinginan Oleh sebab itulah bumi menjadi satu-satunya planet Di tata surya ini yang nyaman untuk ditinggali Bandingkan dengan planet Venus yang rotasinya lebih lama daripada revolusinya Sehingga bagian yang tidak terkena matahari dingin membeku Sedangkan bagian yang menghadap matahari panas membakar Atau bandingkan dengan Neptunus yang sangat jauh dari matahari Sehingga suhunya sangat dingin Dan terlalu dingin sehingga tidak dapat ditinggali Nah teman-teman menyenangkan sekali menggambar sambil belajar Kita menjadi lebih tahu dan menjadi lebih dekat dengan alam sekitar kita Bagi saya, menggambar itu sekaligus mengagumi tanda-tanda kebesaran Tuhan loh teman-teman Jadi saksikan terus videonya dan saksikan juga video lainnya Have a nice day and have take a look my another videos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!